VOA This Morning VOA, sudah menyiapkan beragam update berita dari berbagai pelahan dunia. Di antaranya, akui prajurit TNI Siksa Warja Lokal Papua, Pangdam Cendrawasih, meminta maaf. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadilah dunia kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Amerika Serikat abstain, Dewan Keamanan PBB setujui resolusi untuk pertama kalinya untuk menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Youtube, Spotify, dan Apple Podcast. Kini kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Taris Hirziman. Selamat pagi pendengar. Pasca serangan teror di gedung konser di pinggiran kota Moskow dan klaim tanggung jawab dari afiliasi kelompok ISIS, Italia kini mengikuti jejak Perancis untuk meningkatkan keamanannya Senin. Serangan itu membuat negara-negara Eropa kembali meningkatkan kewaspadaannya akan resiko kelompok ekstremis, khususnya yang terafiliasi dengan Asia Tengah, menjelang sejumlah perhelatan akbar yang akan digelar di benua itu seperti Olimpia de Paris dan Liga Champion UEFA di Jerman. Perancis sebelumnya pada hari Minggu telah meningkatkan status siaga keamanannya ke tingkat tertinggi. Di Italia, Pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Senin memutuskan untuk meningkatkan pengamanan pada pekan suci menjelang Pascah pada akhir pekan ini. Menurut keterangan resmi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Italia, tindak pengawasan dan pemeriksaan akan ditingkatkan, khususnya di tempat transit dan berkumpul orang-orang, serta sejumlah lokasi sensitif. Pasalnya, Paus Franciscus memiliki jadwal acara yang padat di Roma dan Fatikan menjelang Minggu Pascah. Di Jerman, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa ancaman ekstremis Muslim masih akut, tetapi penilaian resiko dari aparat setempat sejauh ini tidak berubah pasca serangan Moskow. Di Serbia, polisi rahasia dengan senapan mesin terlihat berpatroli di jalanan Bogart selama akhir pekan lalu. Presiden Alexander Fuchik mengatakan, polisi berpakaian preman juga akan mengawasi tempat-tempat olahraga dan pusat perbelanjaan di ibu kota. Langkah Presiden Fuchik ini dikritik pihak oposisi yang menilai. Langkah tersebut tidak perlu dan dirancang untuk menakut-nakuti masyarakat. Pengadilan distrik Basmani di Moskow pada hari Senin menahan tiga tersangka lain terkait serangan di sebuah gedung konser yang menewaskan dan melukai ratusan orang pada Kamis lalu. Dua bersaudara, Dilovar dan Amincon Islomov, serta ayah mereka, Israel Islomov, akan ditahan hingga waktu persidangan pada 22 Mei mendatang. Pengadilan menuduh mereka terlibat dalam penyerangan. Dilovar Islomov diduga merupakan pemilik terakhir, mobil Renault Putih yang digunakan oleh para tersangka penyerang untuk menuju lokasi kejadian dan melarikan diri setelah penembakan. Dia dan saudaranya, Amincon, disebutlah menyerahkan diri secara sukarela ke polisi ketika mereka mengetahui serangan itu. Menurut laporan media Rusia, Amincon mengaku tidak bersalah. Ketiga orang itu berasal dari Dushanbe, Tajikistan. Dilovar dan Amincon, keduanya adalah warga negara Rusia. Sebelumnya, otoritas Rusia mengatakan bahwa mereka telah menangkap 11 orang terkait serangan di gedung konser itu. Pada hari Senin, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan sanksi terhadap sebuah perusahaan dan dua individu yang berhubungan dengan pemerintah Tiongkok atas rangkaian serangan siber. Serangan tersebut ditujukan kepada pengawas pemilu di Inggris serta anggota parlemen di kedua negara tersebut. Otoritas Inggris tidak mengungkapkan nama perusahaan atau kedua individu yang dikenai sanksi. Namun mereka menyatakan bahwa kedua orang itu terlibat dalam operasi kelompok siber Tiongkok yang dikenal sebagai APT-31, singkatan dari Ancaman Persiten tingkat lanjut. Kelompok ini juga dikenal dengan nama Zirconium atau Badai Panda. Sebelumnya, APT-31 telah dituduh, antara lain menargetkan kampanye Presiden Amerika Serikat dan Sistem Informasi Parlemen Finlandia. Pejabat-pejabat keamanan siber Inggris menyatakan bahwa perusahaan yang terkait dengan pemerintahan Tiongkok melakukan aktivitas pengintaian terhadap anggota parlemen Inggris yang kritis terhadap Beijing pada tahun 2021. Sebelum pengumuman asasi ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa negara-negara seharusnya mendasarkan klaim mereka pada bukti, bukan mencoreng tanpa dasar faktual. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kembali menegaskan bahwa Tiongkok menunjukkan perilaku yang semakin tegas dan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan ekonomi Inggris. Situasi keamanan di Afganistan telah menunjukkan adanya tanda-tanda awal perbaikan. Ini terlihat dari laporan PBB yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan telah menurun secara signifikan. Sebelumnya ekonomi Afganistan ambruk pada tahun 2021. Runtuhnya pemerintahan, kurita Taliban, dan ditariknya bantuan asing membuat negara yang terkurung daratan ini mengalami krisis. Selama dua tahun, berbagai lembaga bantuan telah memperingatkan akan adanya kelaparan masal dan paceklik. Dua tahun lalu, PBB melaporkan bahwa lebih dari 29 juta populasi Afganistan membutuhkan bantuan. Tahun ini mesti jumlah populasi Afganistan terus tumbuh. Diperkirakan hingga mencapai 44,5 juta orang, angka populasi yang membutuhkan bantuan turun menjadi 23,7 juta orang. Berkurangnya kemampuan kebutuhan bantuan manusia yang dilaporkan ini menurunkan permohonan PBB untuk bantuan Afganistan secara signifikan dari 4,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 menjadi 3,07 miliar dolar Amerika tahun ini. Dan demikian pendengar berita dunia VOA, saya Tarasir Ziman melaporkan dari Washington DC. VOA This Morning, Pangdam Cenderawasih mengakui bahwa sejumlah prajurit TNI telah menyiksa seorang warga lokal Papua dan videonya viral di media sosial. Pangdam Cenderawasih meminta maaf atas tindakan yang dilakukan prajuritnya itu. Panglima Kodam, Pangdam 17 Cenderawasi, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, menyampaikan permohonan maaf atas tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah prajurit Ionif Raider 300 Beraja Wijaya terhadap warga lokal di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Belum diketahui pasti kapan penyiksaan itu dilakukan, tetapi perkiraan pada awal Februari. Saya sebagai Pangdam 17 Cenderawasi atas nama TNI, TNI Angkatan Darat, mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Video penyiksaan orang asli Papua bernama Devianus Kogoya dilakukan oleh 13 prajurit TNI dari Kodam 3 Siliwangi, Ionif Raider 300 Beraja Wijaya yang sedang penempatan di Papua Tengah viral di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pangdam Cendrawasi menyayangkan penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI itu karena selama ini TNI telah berupaya membangun citra baik di Papua. Selain membentuk tim investigasi penyiksaan orang asli Papua ini, Kodam 17 Cendrawasi juga meminta bantuan Kodam 3 Siliwangi karena 13 prajurit yang melakukan penyiksaan itu berasal dari Ionif Raider 300 Beraja Wijaya. 13 prajurit TNI itu telah ditahan sementara di instalasi tahanan militer Pemdam 3 Siliwangi. Nantinya mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadilan dirinya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Silahkan diakses, kami akan berikan aksesnya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia HAM Papua, Gustav Kawer, mengatakan penyiksaan orang asli Papua yang dilakukan TNI merupakan pengulangan dari kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di bumi Cendrawasi. Menurutnya, penyelidikan dan penetapan ke 13 prajurit sebagai tersangka saja tidak cukup. Ya, tidak cukup dengan penetapan ke 13. Nah, tersangka karena itu perlu investigasi yang lebih mendalam lagi. Investigasi ini tidak mendengar dari TNI yang 13 itu saja, tapi perlu investigasi ke masyarakat yang menjadi korban maupun saksi-saksi lain di lapangan. Gustav Kawer menyarankan agar penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam penyiksaan tersebut diadili di peradilan umum atau peradilan hak asasi manusia. Anugerah Handrian Syah melaporkan untuk VOA Washington. Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan setelah Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara. Menanggapi resolusi tersebut, Israel membatalkan pengiriman delegasi ke Washington dan menyatakan tidak berencana untuk mengakhiri perang. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB pada Senin menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas. Mereka juga menuntut dibebaskannya seluruh sandera segera dan tanpa syarat. Tuntutan disampaikan setelah Amerika Serikat memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi tersebut. Dalam pemungutan suara, 14 negara lainnya mendukung resolusi itu yang diajukan 10 negara anggota tidak tetap DKPBB. Sebelumnya Amerika menolak istilah gencatan senjata dalam perang di jalur Gaza yang sudah berlangsung hampir enam bulan. Amerika juga menggunakan hak fetonya untuk melindungi Israel, sekutu dekat Amerika, dalam upaya mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang Israel sebut telah menewaskan 1.200 orang. Namun, di tengah meningkatnya tekanan global untuk mencapai gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina itu, Amerika akhirnya bersikap abstain pada Senin, sehingga memungkinkan DKPBB menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang akan berakhir dua minggu lagi. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan, Resolusi ini secara jelas menyatakan bahwa selama bulan Ramadan, kita harus kembali berkomitmen pada perdamaian. Hamas dapat mewujudkannya dengan menerima kesepakatan yang telah ditawarkan. Gencatan senjata dapat segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama. Jadi, kita harus menekan Hamas untuk melakukannya. Resolusi itu juga menekankan, mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil di seluruh jalur Gaza. DKPBB menegaskan kembali tuntutan untuk mencabut semua penghalang dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Hamas menyampaikan pada Senin bahwa mereka menyambut baik resolusi DKPBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan bahwa mereka siap untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Israel. Menurut laporan sejumlah media Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa dirinya membatalkan rencana mengirim delegasi ke Washington apabila Amerika tidak memveto resolusi itu. Pihak Gedung Putih mengatakan Amerika sangat kecewa dengan pembatalan rencana kunjungan delegasi Israel tersebut. Meski Netanyahu batal mengirim delegasinya, juru bicara Pentagon, Mayor General Pat Ryder, menyatakan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, ke Washington tetap direalisasikan dan akan berlangsung di Pentagon pada Selasa. Gallant mengatakan, Kami tidak punya hak moral untuk mengakhiri perang di Gaza sampai kami membebaskan semua sandra. Kalau kami tidak memperoleh hasil yang jelas dan konkret di Gaza, itu mungkin membawa kami semakin dekat pada perang di utara. Bani Rahayu, VOA Washington Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan teroris Jumat lalu ke gedung konser di Moskow dilakukan islamis radikal setelah sebelumnya mengisyaratkan adanya keterlibatan Ukraina. Sementara itu Rusia diminta Uni Eropa untuk tidak menjadikan serangan itu sebagai dalih untuk meningkatkan serangannya ke Ukraina. Serangan mematikan ke gedung konser di dekat Moskow Rusia hari Jumat lalu dilakukan oleh islamis radikal. Tetapi penembakan itu sesuai dengan kampanye intimidasi yang lebih luas yang dilakukan Ukraina. Demikian kata Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin. Sangat jelas bahwa kejahatan mengerikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret di ibu kota Rusia ini adalah tindakan intimidasi seperti yang saya sudah katakan. Pertanyaan lalu muncul siapa yang diuntungkan oleh kejadian ini? Kekejaman ini mungkin saja sebuah mata rantai dari rangkaian upaya yang dilakukan oleh mereka yang berperang dengan negara kita sejak tahun 2014 oleh tangan rezim Neo-Nazi Kiev. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim keempat tersangka yang ditangkap terkait penembakan masal di gedung konser itu sedang dalam pelarian menuju Ukraina. Kiev membantah dengan tegas klaim keterlibatan Ukraina dalam serangan tersebut. Kelompok ISIS di Afganistan yang dikenal dengan sebutan ISIS-K telah mengaku bertanggung jawab melancarkan serangan tersebut. Uni Eropa pada Senin meminta pemerintah Rusia tidak menggunakan serangan ke gedung konser di Moskow sebagai dalih untuk meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Jurubicara Komisi Eropa Peter Stano mengatakan Uni Eropa khawatir Moskow akan menghubungkan serangan tersebut dengan Ukraina dan menggunakannya sebagai alat untuk semakin meningkatkan tindakan agresi ilegalnya di Ukraina. Tentu saja kami menolak sepenuhnya kaitan itu. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Ukraina terkait dengan serangan ini. Kami menyerukan kepada pemerintah Rusia untuk tidak menggunakan serangan teroris di Moskow sebagai dalih atau motivasi untuk meningkatkan agresi ilegal terhadap Ukraina. Dosen hubungan internasional di The New School New York Nina Khrushcheva mengatakan bahwa Rusia tentu saja akan menggunakan serangan tersebut untuk membuat narasi yang memojokkan Ukraina terlepas dari benar tidaknya hal tersebut. Namun yang lebih penting baginya adalah bagaimana Putin akan menghadapi ancaman ISIS sesungguhnya ke depan. Kremlin akan mendorong narasi hubungan Ukraina dengan serangan itu tetapi ISIS akan selalu ada dan kenyataannya itu adalah serangan yang berhasil. dan sebagai sebuah serangan yang berhasil akan ada lebih banyak serangan serupa. Pertanyaan yang lebih mendesak dan jangka panjangnya adalah bagaimana Putin akan menghadapi kedua ancaman tersebut. Mengikuti jejak Amerika Serikat Perancis pada hari Senin mengatakan intelijennya menyebut ISIS bertanggung jawab atas serangan ke gedung konser Kroku City Hall di pinggiran Moskow yang menewaskan 137 orang. Rifandwi Astono VOA Washington 212 Sampai jumpa di video selanjutnya электrenganan MP